Kerja keras udah, rajin nabung udah, kenapa sih kok gak kunjung kaya raya, apa yang masih salah dan yuk kita bahas 3 hal yang bikin kamu gak kaya raya. Hai teman-teman, sobat finansialku, apa kabarnya? Semoga kamu makin sehat badannya dan juga keuangannya. Beberapa waktu lalu ada pertanyaan menarik di salah satu event. Pertanyaannya sederhana, kenapa saya sudah kerja keras kok gak kunjung kaya? Ternyata setelah diturunul, ada 3 penyebab utamanya, yaitu problem pertama, penghasilannya terlalu kecil. Teman-teman, sejak kecil aku itu tidak pernah diajarkan cara menghasilkan uang atau make money. Nah bagaimana dengan kamu? Apakah kamu pernah diajarkan oleh orang tua cara menghasilkan uang? Boleh dong ceritain pengalaman kamu di kolom komentar. Siapa tahu, aku juga bisa belajar dari cara orang tua kamu. Aku sering mendapatkan pertanyaan sejenis seperti ini. Tips investasi dong yang gaji bulanannya di bawah 3 juta dan sudah menikah. Jika sudah menikah dan mungkin punya anak, berapa sih pengeluaran untuk hidup, internet, listrik, air, pulsa, makan, kendaraan, keperluan anak? Apakah benar cukup dari 2 juta setengah? Pertanyaan aku adalah, dengan gaji 3 juta rupiah dan sudah menikah, berapa sih uang yang bisa kamu investasikan? Aku tidak akan bilang, kamu harus A, kamu harus B, dan seterusnya. Tapi coba lihat gambar berikut ini. Sekarang ini, tahun 2021, kamu punya pemasukan, kamu punya pengeluaran. Terus rencananya, kamu ada rencana pengen beli rumah, katakanlah 1 miliar. Terus kamu pengen nyekolahin anak, 350 juta. Dan juga kamu berencana pensiun sebesar 5 miliar. Total katakanlah sampai 6,35M. Nah, sekarang ini kondisinya, pemasukan kamu sudah gede, 20 juta. Pengeluaran kamu 18 juta, jadi sisanya cuma 2 juta. Berapa lama waktu yang dibutuhkan jika targetnya 6,35M dan hanya bisa berinvestasi 2 juta rupiah per bulan? Kalau kamu cuma nabung, kamu butuh waktu 3.175 bulan atau 265 tahun. Bagaimana jika uang 2 juta itu kita investasikan, Vin? Bisa, contoh nih ya, kalau kita kejar keuntungan 8% setahun, maka waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu semua 40 tahun. Kalau target investasinya 10%, maka butuhnya 35 tahun. Kalau target investasinya 12% per tahun, maka kamu butuh waktu 31 tahun. Ya, kamu hitung aja. Sekarang kalau usia kamu 30 tahun, ditambah 31 tahun, maka target kamu akan tercapai ketika usia kamu 61 tahun. Terlalu tua. Nah, bagaimana jika kita bisa berinvestasi lebih banyak? Misal, target keuntungannya cari yang rata-ratanya aja deh, 10% per tahun. Maka, uang 6,5M akan terkumpul dalam waktu, nih. Kalau kamu bisa investasi rutin 5 juta rupiah per bulan, maka kamu butuh waktu 26 tahun. Kalau kamu bisa berinvestasi rutin 10 juta rupiah, maka kamu butuh waktu sekitar 20 tahun. Kalau kamu bisa berinvestasi rutin 15 juta rupiah per bulan, maka kamu bisa terkumpul dalam waktu 16 tahun. Dan jika kamu bisa berinvestasi rutin 20 juta rupiah per bulan, maka waktu yang diputuhkan hanya 14 tahun. Wow, lebih cepat kan? Investasinya santai aja. Ngejar return 10% per tahun itu bukan hal yang mustahil. Fokus dicari cara dapetin uang 10 jutanya, atau 15 jutanya, atau juga 20 jutanya. Dan itu untuk diinvestasikan. Vin, kalau kamu sendiri dapet uang dari mana? Gini, kalau aku dapet uang dari beberapa sumber. Satu, dari pekerjaan utama aku, aku dapet gaji. Kedua, aku punya keuntungan dari investasi. Baik itu di capital gain, contohnya ada sebagian di reksadana, sebagian di saham. Ada juga investasi di cash flow, seperti peer-to-peer lending. Ketiga, aku punya penghasilan dari content creators, meskipun nggak besar. Nah, yang keempat, aku baru belajar nih, namanya trading emas berjangka. Kalau kamu mau tahu trading emas berjangka, boleh cek di video berikut ini. Intinya, kalau menurutku, tambah penghasilan terlebih dahulu. Jika penghasilannya lebih besar, kamu bisa berinvestasi lebih besar lagi. Masalah kedua, pengeluaran terlalu besar. Guys, aku juga punya kenalan yang gajinya boleh dibilang cukup besar. Sayangnya, gengsinya juga besar. Apa akibatnya? Hasil kerja kerasnya selama ini habis digengsi dan diperut. Kalau kamu bingung, kemana uang kamu pergi? Coba deh, kamu tengok perut kamu. Salah satu lembaga keuangan Amerika bernama Charles Schwab itu pernah melakukan survei 2019 Modern Wealth. Dari hasil survei tersebut, ternyata 49% milenial di usia 23-38 tahun itu membelanjakan uangnya untuk experience, pengalaman, jalan-jalan, liburan, makan-makan cantik, hanya untuk dipamerin di Instagram. Apakah kamu satu dari sekian orang yang melakukan itu? Yang kedua, ada juga orang-orang yang memaksakan beli mobil. Sehingga, tiba-tiba pengeluaran bulannya bertambah. Kalau kamu punya mobil, itu ada biaya ekstra loh. Seperti bensin, parkir, tol, ganti oli, perawatan mesin, cuci mobil, perpanjangan STNK, dan lain sebagainya. Kalau mobil memang dibutuhkan, ya tidak ada masalah. Nah, masalahnya kalau kamu tuh nyicil mobil buat ke kantor, supaya kamu bisa dapat penghasilan. Nah, penghasilannya dipakai lagi buat bayar cicilan mobil. Muter dong. Selain mobil dan makan, kemana aja nih pengeluaran kita? Nah, berdasarkan survei berikut ini, pengeluaran rata-rata generasi X dan generasi Y. Silahkan dicek. Fin, kamu sendiri apakah tahu kemana uang kamu pergi? Kalau aku, aku tahu dong kemana uangku. Karena aku catet pengeluarannya di aplikasi finansialku. Nih, teman-teman. Gini caranya supaya aku gampang nyatet pengeluaran. Nih, aku demoin ya. Simpel kan catet pengeluaran? Nah, kalau kamu sudah berkeluarga, boleh share juga caraku ini ke pasangan kamu. Supaya dia bisa lebih melek finansial dan jago ngatur uangnya. Fin, gimana kalau aku males mencatat pengeluaran? Iya, terserah kamu. Itu kan uang-uang kamu. Kamu yang kerja, kamu yang capek, kamu yang ngabisin, kamu yang punya masa depan. Semua pilihan itu ada konsekuensinya kan? Nah, kalau kamu nyatet, ya kamu tahu apa manfaatnya. Kalau kamu nggak nyatet, ya kamu tahu apa ruginya. Yaudah, tinggal pilih aja. Masalah ketiga, uangnya tidak bekerja. Penghasilannya meningkat, pengeluarannya normal-normal aja. Lalu apa lagi? Ya, investasi. Sekali lagi ya, investasi. Bukan spekulasi atau bukan untung-untungan. Investasi itu bisa membantu kita mempercepat rencana keuangan kita. Masih ingat kan dengan gambar ini? Seandainya kamu sekarang ini bisa berinvestasi 20 juta rupiah per bulan. Nah, jika kamu nabung aja deh, nggak usah pakai investasi. Santai aja, ditabungan aja. Maka target 6,35 miliar ini akan terpenuhi dalam waktu 26 tahun. Sekarang usiamu 30 ditambah 26 tahun, jadi kekumpul dalam waktu usia 56 tahun. Kalau kamu investasi dengan target keuntungan 10% aja per tahun, maka target 6,35 M itu terpenuhi dalam waktu 14 tahun. Seandainya saat ini usia kamu 30 tahun, maka uang tersebut akan tersedia di usia 44 tahun. Nah, kamu mau pilih yang mana? Tunggu 30 tahun atau 14 tahun? Kalau kamu mau jago investasi, saranku coba tonton webinar Makeup Plan setiap hari Jumat jam 8 malam di YouTube channel Finansialku.com. Itu gratis, kita akan live ngobrolin investasi. Aku dan salah seorang perencana keuangan, biasanya Dapak Kembong, akan bahas mengenai strategi-strategi investasi. Semoga strategi yang kita bahas bisa membantu investasi kamu. Guys, hari ini kita sudah belajar 3 hal yang membuat seseorang tidak kaya raya. Karena penghasilannya kekecilan, pengeluarannya terlalu besar, dan tidak berinvestasi. Kamu bisa coba dulu dari menambah penghasilan, kemudian catat pengeluarannya, boleh pakai aplikasi Finansialku. Dan investasi tipis-tipis lah, mulai berinvestasi aja. Kalau kamu mengalami kesulitan, tenang aja, you will never work alone. Ada aku dan teman-teman perencana keuangan di aplikasi Finansialku. Hari Rambu depan, aku mau bahas tentang Frugal Living. Makanya langsung aja di subscribe YouTube channel Finansialku.com. Oh iya, kalau kamu mau tahu investasi, boleh juga loh tonton playlist investasi reksadana atau investasi saham untuk pemula. Akhir kata, make a plan and get your financial dreams come true!